Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Haleluya Silahkan duduk Saudaraku yang dikasih Tuhan Hadirat Allah adalah tempat Yang tidak bisa digambarkan dan dilukiskan Lewat kata-kata kita Wow Haleluya Apakah saudara diberkati semua Saya percaya apa yang sudah Tuhan nyatakan Lima tahun yang lalu Bahwa Di tempat ini akan ada pasukan Tuhan yang dibangun Dan pasukan itu adalah Kegerakan tubuh Kristus Yang akan Menggelar karpet merah Untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua Dan mempersiapkan Kedatangan Tuhan Sudara kita tadi sudah dengar Apa yang disampaikan oleh ambanya yang datang jauh dari Korea Bahwa di tempat ini akan dibangun pasukan Tuhan Semua terkonfirmasi dengan mantap Itu semakin memantapkan dan meyakinkan hati kita Untuk terus melangkah berlari ke depan Dan kita terus mempersiapkan diri sampai kita melihat gelombang lawatan Tuhan itu terjadi Dan apa yang sudah Tuhan janjikan Itu terkenapi semua khususnya untuk provinsi kita Untuk bangsa kita Amen Sudara Yang dikasih Tuhan Kita langsung buka Alkitab dulu ya Dari kitab Yeskiel pasal 36 Ayat 25 dan 26 Kitab Yeskiel 36 Ayat yang ke 25 dan 26 Saya rindu kita semua baca bersama-sama Bagaimana kita menjadi pasukan Tuhan yang siap Dengan gelombang lawatan Tuhan yang terakhir ini Haleluya Yeskiel pasal 36 Ayat 25 dan 26 Saya rindu kita semua baca bersama-sama Firman Tuhan Dua ya Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih Yang akan mentahirkan kamu Dari segala kenajisanmu Dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu Dua enam Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras Dan kuberikan kepadamu Hati yang taat Katakan Amen Katakan Hallelujah Kalau kita baca selanjutnya Bahwa hati yang taat itu adalah hati yang bersih Dari segala perhala Ini penting Sudara Ini dalam dua bulan terakhir Kita sudah bahas ini Bahwa hati yang tahiri itu adalah Hati yang disucikan Hati yang dibersihkan Dari berhala Sehingga dalam hidup kita Tidak ada lagi yang bernama unsur berhala Amen Kenapa Tuhan melarang orang Israel Bergaul dengan bangsa lain Pada zaman hukum Taurat Sudara Sebenarnya simple saja Tuhan hanya mau Agar umatnya tidak terkontaminasi Dengan kepercayaan bangsa-bangsa lain Dan kita melihat Ada banyak orang-orang Israel Khususnya Raja Salomo Yang akhirnya menikahi Dari wanita-wanita bangsa lain Sehebat sekali Bersalomo Alkitab katakan Bahwa tidak ada yang dilahirkan oleh perempuan Semulia Salomo Seperti hikmat Salomo Itu Yesus sendiri yang katakan Tetapi saudaraku Salomo akhirnya Tumbang karena berhala Dalam perjalanan orang Israel Selama di Padanggurun Menuju tanah perjanjian Ketika balak Ingin mengutuki mereka Lewat Nabi Bileam Sudara kutuk semua Berubah jadi berkat Tidak satu kutuk pun Keluar dari Nabi Bileam Betul? Semua Tuhan Ubah jadi berkat Jadi kalau orang Sudah dipilih Tuhan Semua kutuk yang dilontarkan Orang akan berubah jadi berkat Dan memang Orang-orang pilihan Tuhan adalah Orang yang sudah ditetapkan Dihususkan untuk diberkati Tapi ingat Kita diberkati Supaya kita jadi berkat Makanya Sebelum diberkati Belajarlah dulu Hidup Menjadi berkat Mulai dari hal kecil Sudara Katakan Amen Selapa yang terjadi Raja Balak Raja Balak bingung Lalu akhirnya Bileam menasihatkan Supaya orang Israel Dibujuk dengan Perempuan-perempuan Midian Betul? Dan akhirnya Mereka berpasangan Dengan Baal Begitu mereka Berpasangan dengan Baal Mereka mengadopsi Kepercayaan Dari bangsa lain Rusak hubungan mereka Dengan Tuhan Begitu rusak Lihat saya semua Gak perlu dikutuk Terkutuk sendiri Betul? Akhirnya Tuhan Murka pada orang Israel Balak gak perlu lagi Mengutuki Bileam tidak perlu lagi Mengutuki Orang Israel Akhirnya menjadi apa? Alamat murka Makanya saudara Tuhan berkata Aku akan mencurahkan Air jernih Untuk mentahirkan kamu Ini penting Datangkan Haleluya Saudara dan saya Mau dipakai Tuhan Amen Artinya dipakai Untuk kegerakannya Yang terakhir ini Shalom Haleluya Kuncinya hanya satu Hati yang tahir Dan hati yang tahir adalah Hati yang telah Dipersihkan Dari ber Sehingga kita diberi Hati yang Taat Katakan Amen Katakan Haleluya Sebab hanya Orang-orang Yang Bisa mentaati Tuhan Yang akan Bermitra Dengan Tuhan Kenapa Tuhan Pakai Musa Karena terbukti Musa Mentaati Tuhan Ketika membangun Kemah Suci Alkitab berkata Maka Musa Melakukan Tepat Seperti Yang difirmankan Oleh Tuhan Kenapa pada Zaman Nu Hanya Nu Yang Tuhan Percaya Karena ternyata Dari semua manusia Yang ada di kolong langit Waktu itu Hanya Nu Yang Tuhan Lihat Yang hatinya Mampu Dapat Mentaati Apa yang Tuhan Katakan Berarti Nu Adalah orang yang Dengar-dengaran Pada Tuhan Katakan Haleluya Kenapa Kenapa dalam sejarah Kerajaan Israel Tuhan Tidak Menjumpai Seorang Yang sama Seperti Daud Percis Dan tidak ada Raja di Israel Yang paling Berkenan Kepada Tuhan Selain Daud Betul gak Kenapa Karena Daud Adalah ternyata Orang yang bisa Mengikuti Apa yang Tuhan Mau Katakan Haleluya Saya berdoa Biar semua kita Dalam setiap bulan Fellowship Di tempat ini Pulang Dengan hati Yang semakin Ditahirkan Haleluya Kalau hati Sudah Tahir Semua beres Karena dia Yang akan Bekerja Dia yang Akan Bergerak Bukan oleh Gagadan Kuatmu Kata firman Tuhan Melainkan Oleh rohku Amen Bukan Bukan kita Bukan pengalaman Kita Bukan gelar Kita Bukan kemampuan Kita Bukan pendidikan Kita Bukan Tetapi Dia Yang melakukannya Ada Haleluya Sama-sama Katakan Hati yang Tahir Kurang mantap Sekali lagi Sama-sama Katakan Hati yang Tahir Itu yang Tuhan Cari Dan itu Yang Tuhan Dambakan Dan Tuhan Rindukan Di fellowship Ini Bangkit Pasukan Tuhan Dengan Hati yang Tahir Haleluya Karena Tuhan Sudah Sangat Rindu Untuk Memberkati Bangsa Kita Tuhan Sudah Sangat Rindu Untuk Memulihkan Setiap Daerah Yang Ada Di Sumatera Utara Dari Tadi Saya Teringat Sedara Apa Yang Sudah Sampaikan Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Lupa Dua Bulan Atau Satu Bulan Yang Lalu Apa Yang Tuhan Berikan Sekitar 20 Tahun Yang Lalu Ketika Kami Berdoa Minta Lawatan Tuhan Tuk Tanah Batak Tiba-tiba Saya Diberikan Tuhan Satu Penglihatan Dalam Mimpi Dan Saya Tahu Itu Dari Tuhan Tidak Tidak Semua Mimpi Dari Tuhan Tapi Sebagai Hamba Tuhan Dan Kita Yang Punya Hubungan Dengan Tuhan Pasti Ngerti Mana Yang Dari Tuhan Mana Yang Tidak Ada Haleluya Kita Pasti Ngerti Dan Kita Tahu Itu Dan Tidak Perlu Diajar Macam Macam Kita Langsung Tahu Itu Kalau Sudah Benar Punya Hubungan Yang Benar Dengan Tuhan Waktu Itu Masih Dalam Doa Doa Yang Kami Naikkan Tiba-tiba Tuhan Perlihatkan Kepada Saya Orang Batak Di Sawah Di Ladang Di Pasar Pokoknya Di setiap Tempat Saya Melihat Mereka Semua Tersungkur Dan Mereka Menangis Berseru-seru Kepada Nama Tuhan Dan Saya Terkagum-kagum Melihat Pemandangan Itu Dan Dalam Penglihatan Itu Hati Saya Menjerit Seperti Ini Tuhan Rindukan Terjadi Untuk Tanah Batak Dan Tiba-tiba Saya Terbangun Dan Rok Kudus Jelas Berkata Belum Aku Lakukan Aku Belum Lakukan Itu Sekarang Karena Kamu Belum Siap Aku Belum Buat Itu Sekarang Itu 20 Tahun Yang Lalu Dan Baru Sekarang Baru Lima Tahun Terakhir Ini Velosif Kita Ini Lahir Jadi Bukan Tuhan Tidak Ingin Memulihkan Keadaan Kita Bukan Tuhan Yang Tidak Mau Bekerja Untuk Melakukan Pekerjaan Besar Di Setiap Pelayanan Kita Tetapi Yang Menjadi Persoalannya Siapa Yang Bisa Dipercaya Tuhan Saya Berdoa Saya Dan Sudara Menjadi Orang-orang Yang Bisa Dipercaya Tuhan Haleluya Mau Apapun Gelarnya Mau Ibu Rumah Tangga Pun Mau Hanya Jemaat Pelayan Mau S2 S3 Sampai S-Teller Sekalipun Tidak Masalah Tapi Dapat Dipercaya Tuhan Katakan Haleluya Tuhan Terus Mengejar Saya Dan Berkata Hatimu Hatimu Tuhan Terus Kejar Saya Soal Itu Dan Itu Hampir Doa Saya Tiap Hari Saya Udah Sering Bilang Apalagi Halak Kita Ini Saya Ulang Lagi Karena Ada Yang Baru Baru Apalagi Orang Batak Gak Usah Dipakai Tuhan Gak Dipakai Sombong Haleluya Gak Usah Kaya Miskin Sombong Gak Usah Hebat Gak Hebat Sombong Beritahu Kiri Kananmu Itu Bukan Kamu Ayo Ngomong Dong Bilang Dong Masa Kau Setuju Kawanmu Seperti Itu Beritahu Kiri Kananmu Itu Bukan Kamu Sebenarnya Saya Ngomong Begini Saya Sedang Ngomong Terhadap Diri Saya Sendiri Sudara Karena Tuhan Terus Memburu Saya Dalam Hal Ini Dan Ini Harus Terus Kita Perkarakan Dengan Tuhan Sampai Hati Kita Bersih Di Hadapannya Haleluya Amen Haleluya Gak Gak Tau Kan Kalau Kita Lihat Di Kitab Wahyu Bahwa Satu Suku Dari Israel Tidak Tercatat Betul Gak Suku Dan Betul Suku Apa Saya Takut Itu Orang Batak Saudara Saya Takut Itu Orang Batak Karena Kalau Kita Lihat Sebelum Yaakub Meninggal Kan Dia berkati Semua 12 Anaknya Termasuk Dan Dan Dikatakan Seperti Apa Dia Akan Menjadi Hakim Diantara Saudara Saudaranya Dan Dia Akan Menjadi Seperti Ular Hakim Dan Ular Selidiki Orang Batak Pengacara Terkondang Di Indonesia Orang Apa Jaksa Hakim Kebanyakan Orang Apa Makanya Pernah Ada Di Indonesia Lawak ILC juga Tapi ini Yang lawaknya Dia bilang gini Di pengadilan Hakimnya Batak Jaksanya Batak Terdakwa Juga Batak Gila Itu Haleluya Makanya Saya bilang Saudara Kalau Di Jawa Sana Ada istilah Begini Kadal Lu jangan Kadalin Lagi Itu Di Jawa Tapi Kalau di kita Enggak Bagaimana Ngau Dulu Haleluya Kan begitu Baulogoyulokiho Katanya Termasuk Saya lihat Trik-trik Ulari itu Juga masih Masuk Dalam Pelayanan Haleluya Ya Itu Prediksi Saya Kayaknya Suku Dan Itu Kita Kok Jawa Kiranya Tuhan Pulihkan Kita Nah Luar biasa Sedara Tadi Dalam Ayat Yang Kedua puluh Lima Dikatakan Aku Akan Mencurahkan Kepadamu Apa Air Jernih Untuk Apa Mentahirkan Kamu Nah Kita Akan Bahas Hsus Tentang Air Jernih Hari Ini Bulan-bulan Yang Lalu Kita Sudah Bicara Tentang Hati Yang Taat Kita Sudah Bicara Tentang Hati Yang Dan Roh Yang Baru Haleluya Kita Sekarang Bicara Air Jernih Air Jernih Air Itu Apa Kita Tahu Dalam Kotba Yesus Di Yohanes Pasal 7 Barang Siapa Haus Baiklah Ya Datang Kepadaku Dan Minum Dan Yang Dimaksud Dengan Air Yang Akan Diminum Air Jernih Itu Bicara Roh Kudus Tapi Air Jernih Juga Tidak Hanya Bicara Roh Kudus Dalam Ephesus Pasal 5 Dikatakan Bahwa Kita Ini Semua Dikasihi Tuhan Kita Coba Kita Lihat Dulu Sebentar Dalam Dalam Kitab Ephesus Biar Lebih Jelas Haleluya Ephesus Pasalnya Yang Kelima Ayat Yang Ke 26 26 Atau Mulai Dari Ayat Yang Ke 25 Hai Suami Kasihlah Istrimu Sebagaimana Kristus Telah Mengasihi Jemaat Dan Telah Menyerahkan Dirinya Baginya Untuk Menguduskannya Sesudah Ia Menyucikannya Dengan Memandikannya Dengan Air Dan Firman Jadi Sebenarnya Kata Dan Disitu Seharusnya Tidak Ada Sebenarnya Air Firman Jadi Dikuduskan Dengan Air Apa Nah Roh Kudus Juga Adalah Bicara Air Firman Juga Adalah Bicara Apa Air Inilah Air Jernih Yang Tuhan Curahkan Untuk Mentahirkan Kita Tadi Waktu Makan Pak Edo Ngomong Sama Saya Tiga Hari Yang Lalu Beliau Katanya Mimpi Mimpi Di Satu Tempat Ya Ya Disini Dia Mimpi Bahwa Kita Seperti Ada Di Dalam Satu Kolam Yang Banyak Air Dan Kolamnya Itu Adalah Tempat Ini Dan Kita Mengalami Air Itu Sekarang Semua Terkonfirmasi Sudaraku Jadi Bukan Berkanjang Pada Penglihatan Penglihatan Memang Kita harus Hidup Dalam Karunia Karunia Roh Kudus Mana Haleluyanya Amen Dan Kita Hari Ini Bicara Air Air Yang Air Jernih Yang Mentahirkan Kita Itulah Air Roh Kudus Dan Juga Adalah Air Fir Firman Katakan Amen Tetapi Sudara Saya Melihat Air Disini Bukan Hanya Bicara Roh Kudus Bukan Hanya Bicara Firman Ya Air Itu Adalah Roh Air Itu Adalah Fir Firman Makanya Ini Harus Seimbang Kita Enggak Boleh Hanya Limpa Di Roh Miskin Di Firman Enggak Boleh Hanya Limpa Di Firman Tapi Miskin Di Roh Dua Hal Ini Adalah Yang Tak Bisa Terpisahkan Harus Sama Sama Limpah Amen Katakan Haleluyah Ini Harus Dikombine Dan Ini Harus Benar-benar Memenuhi Setiap Kita Inilah Yang Disebut Dengan Dua Sayap Burung Nasar Yang Membuat Saya Dan Sudara Dapat Terbang Ketempat Dimana Kita Dipelihara Oleh Tuhan Jauh Dari Mata Naga Itu Haleluyah Jauh Dari Jangkauan Makanya Dasyat Kalau Hidup Kita Sudah Dilimpahi Air Roh Kudus Dilimpahi Dengan Air Firman Maka Setan Tidak 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 Perduli Seperti Medan Pelayanan Kita Selama Ada Air Roh Ada Air Firman Semua Keadaan Disana Akan Dibalikan Katakan Haleluyah Amin Dan Air Roh Kudus Dan Air Firman Itu Membuat Hati Kita Menjadi Apa Jadi Hati Yang Tahir Adalah Hati Yang Dapat Mengalir Dengan Kekuatan Roh Dan Kekuatan Firman Amin Tadi Seorang Wanita Mengajar Apakah Itu Isabel Hanya Orang Yang Tidak Ngerti Yang Tidak Kenal Roh Kudus Bisa Menghakimi Itu Isabel Kalau Kita Bergaul Dengan Roh Kudus Sebenarnya Mudah Ya Orang Kalau Hidup Dalam Roh Kudus Yang Sama Itu Bersaut Sahutan Roh Roh Yang Sama Roh Kudus Roh Tuhan Ada Amin Memang Ada Wanita Jabel Jangan Salah Laki-laki Ahab Juga Ada Laki-laki Lapidot Juga Ada Tapi Jangan Sudara Berkata Begitu Perempuan Naik Itu Karena Laki-lakinya Semua Ahab Dan Lapidot Enggak Lapidot Itu Siapa Suaminya Deborah Asing Gorate Lapidot Namanya Lucu Haleluya Siapapun Bisa dipakai Oleh Tuhan Amin Amin Hati yang Tahir Adalah Hati Yang Tidak Mendua Hati Yang Sepenuhnya Mempercayai Tuhan Dan Hati Yang Sepenuhnya Mentaati Tuhan Sebelum Kita Belajar Lebih Jauh Lagi Tentang Air Jernih Mari Kita Lihat Dulu Dalam Yaakobus Pasal 4 Ayat 8 Yaakobus Pasal 4 Ayat 8 Sampai Ayat 10 Mendekatlah Kepada Allah Dan Ia akan Mendekat Kepadamu Tahirkan Tanganmu Hai Kamu Orang-orang Berdosa Dan Sucikanlah Hatimu Hai Kamu Yang Mendua Hati Tahirkan Tanganmu Orang Berdosa Dan Sucikan Hatimu Hai Kamu Yang Apa Hai Kamu Yang Apa Itu Tadi Istilah Pak Edo Cocok Banget Dan Itu Sudah Disaksikan Pak Tung Orang Ternyata Dia jadi Pendete Yang Begini Haleluya Satu Kaki Di Dunia Ini Yang Mendua Hati Dan Yaakobus Juga Berkata Orang Yang Mendua Hati Janganlah Ia Mengirahkan Mendapat Sesuatu Dari Tuhan Haleluya Saya berdoa Biar Kita Semua Bulat Hati Semua Kepada Tuhan Tidak Ada Lagi Yang Mendua Hati Katakan Amen Sebenarnya Seru itu Kesaksanya Enggak Tahu Pas Disini Tadi Apa Namanya Waktu Ngobrol Sama Saya Lewat Telepon Jujur Saya Sangat Diberkati Jadi Saya Berdoa Sama Istri Ayo Ngomong Nanti Ini Penting Sekali Dibilang Dulu Saya Udah Radikal Bahkan Saya Tinggalkan Semua Kerjaan Saya Untuk Melayani Tuhan Full Time Setelah Full Time Malah Menjadi Super Super Grab Jujur Seringkali Kita Tanpa Menyadari Seringkali Bahkan Udah Balik Diingatkan Pun Tetap Ngotot Sampai Akhirnya Dikroyok Dan Diangkat Seperti Babi Katanya Kan Gitu Tadi Ya Gap Apa Karena Beliau Ini Udah Kalau Kesaya Itu Ngomong Udah Lepas Lepas Sudaraku Gak Ada Lagi Setelah Jaim Jaim Sudara Haleluya Dia Habis Diperlakukan Seperti itu Di bandara Dia Telepon Saya Bagaimana Pak Katanya Aduh Malu Kali Aku Seperti Babi Aku Diangkat Katanya Jujur Sebenarnya Ya itu Dia Tapi Jujur Bukan Hanya Dia Sebenarnya Banyak Dari Kita Yang Belum Diangkat Seperti Babi Belum Menyadari Ini Baru Nanti Sadar Begitu Diangkat Kayak Babi Baru Bahkan Udah Dengar Begini Pun Ya itu Kan Pak Temur Aku Beda Katanya Selum Haleluya Dan Kalau Beliau Bisa Saksikan Seperti Itu Luar Biasa Dan Ini Adalah Tanda Tanda Pemulihan Sedang Terjadi Dan Menyadari Keadaan Itu Tidak Gampang Amin Sekali lagi Menyadari Keadaan Kita Yang Sebenarnya Itu Tidak Gampang Beliau Harus Diangkat Kayak Babi Baru Sadar Nah Gimana Kita Ini Yang Masih Aman Coba Tanya Kiri Kanan Kamu Sudah Sadar Nggak Kitab Agai Berkata Perhatikanlah Keadaanmu Dalam 2 Korintus Pasal 13 Set 5 Selidikilah Dirimu Tuhan Selalu Mengajak Kita Melihat Keadaan Kita Menyelidiki Diri Kita Tapi Faktanya Kita Lebih Melihat Keadaan Orang Lain Bahkan Mampu Melihat Selumber Di mata Saudaranya Tapi Balok Di matanya Bisa Nggak Kelihatan Harus Sampai Diangkat Dulu Kayak Babi Baru Bisa Oke Sudahlah Satu Aja Yang Mewakili Bertobat Kita Semua Tepuk Tangan Dulu Yang Meriah Tuhan Kita Haleluyah Nah Itu Yang Saya Sebut Juga Adalah Air Jernih Yang Mentahirkan Ada Amin Ada Amin Jadi Tahirkan Tanganmu Hai kamu Orang-orang Berdosa Dan Sucikanlah Hatimu Hai kamu Yang mendua Apa Mendua Hati Terus Ayat 9 Sadarilah Kemalanganmu Ah itu Dia Sadari Apamu Kemalanganmu Ingat Nggak Jemaat Laudikia Di kitab Wahyu Pasal 3 Coba Coba kita Lihat dulu Sebentar Ini Menarik Saudara Saya berdua Kiranya Kita semua Hari ini Semakin Cilik Mata Melihat Keadaan Kita Katakan Haleluya Katakan Haleluya Iya Coba Mari kita Lihat Ayatnya Yang ke 17 Wahyu Pasal 3 Karena Engkau Berkata Aku Kaya Dan Aku Telah Memperkayakan Diriku Dan Aku Tidak Kaya Kurangan Apa-apa Keren Banget Nih Orang Hebat Kaya Dan Memperkaya Diri Tidak Kurang Apa-apa Berarti Bahagia Dom Berarti Dia bisa Dapatkan Semua Apa Yang Dia Inginkan Dom Amin Terus Dan Karena Engkau Tidak Tau Nah Itu dia Masalahnya Sama-sama Katakan Tidak Tau Sama-sama Katakan Tidak Tau Lihat Wajah Kiri Kanannya Mudah-mudahan Itu bukan Kamu Wilan Begitu Tuhan Yang Sorot Begitu Tuhan Bicara Orang Yang Berkata Aku Kaya Aku Tidak Kurang Apa-apa Langsung Tuhan Katakan Engkau Tidak Tau Terus Bahwa Engkau Melarat Dan Malang Miskin Buta Dan Telanjang Sempurna Penderitanya Jujur Banyak Dari Kita Tidak Tau Kalau Kita Melarat Banyak Dari Kita Tidak Tau Kalau Kita Orang Buta Banyak Dari Kita Tidak Tau Kalau Kita Sebenarnya Miskin Bahkan Melarat Dan Telanjang Apa yang Membuat Anak Yang Hilang Itu Kembali Alkitab Katakan Ia Menyadari Keadaannya Kalau Kita Lihat Sumatera Utara Ini Siapa Yang Kita Salahkan Dengan Kondisi Rohan Yang Seperti Ini Oke Ini Masih Global Ya Sumatera Utara Kalau Kita Lihat Daerah Kita Masing-masing Oke Kita Persempit Lagi Kalau Kita Lihat Ke Pelayanan Masing-masing Ini Antara Kita Aja Banyak Yang Dengar Kalau Kita Lihat Sekarang Kepengembalaan Kita Masing-masing Bisa Enggak Kita Menyadari Keadaan Kita Yang Sebenarnya Seperti Tuhan Melihat Keadaan Kita Kita Bisa Melihat Keadaan Kita Juga Dengan Kaca Mata Tuhan Itu Dan Itu Enggak Gampang Sekali lagi Saya Katakan Itu Enggak Mudah Dan Kalau Kita Bisa Tahu Keadaan Kita Itu Anugrah Katakan Haleluya Katakan Haleluya Kita Bisa Mengenali Hati Kita Itu Anugrah Yang Parah Udah Sombong Tapi Merasa Paling Rendah Hati Saya Saya Berdoa Kiranya Kita Semua Akhirnya Tahu Siapa Kita Kita Bisa Pahami Keadaan Kita Salum Haleluya Dan 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 Hanya Hanya Orang Yang Hatinya Tahir Yang Mudah Menyadari Keadaannya Amin Dan Hanya Orang Yang Menyadari Keadaannya Yang Hidupnya Akhirnya Dipulihkan Oleh Tuhan Katakan Haleluya Amin 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 Ayat 10 Masih Kembali Lagi Ke kitab Yakobus Ya Rendahkanlah Dirimu Di hadapan Tuhan Dan Ia Akan Meninggikan Kamu Katakan Amin Siapa Yang Tinggikan Tuhan Jadi Tidak Perlu Cari Posisi Halo Halo Tidak 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 Cari Mimber 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 Yang Cari Kita Apalagi Cari Uang Pakai Proposal Katakan Amin Cepat Cepat Peninggian Itu Datangnya Dari Tuhan Dan Kalau Peninggian Itu Dari Tuhan Itu Hanya Berlaku Bagi Orang Yang Mau Merendahkan Hatinya Dan Luar Biasa Itu Tadi Kalau Hambanya Pak Sitomor Bisa Bersukses Seperti Itu Tidak Gampang Ternyata Istrinya Penderahan Tadi Sudah Katakan Itu Karena Stress Ngikutin Suami Dan Suaminya Sendiri Mengaku Bodoh Dan Bebal Kan Kita Hanya Melanjutkan Saya Kan Hanya Lanjutin Haleluya Orang Orang Dia Sudah Ngomong Kok Kan Saya Hanya Mengulang Lagi Tapi Karena Dia Ingat Firman Istri Itu Harus Tunduk Bagaimana Ibu Ibu Kembali Yang Lain Where Are You Salam 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 Suaminya Sudah Rendah Hati Suaminya Sudah Takut Tuhan Suaminya Sudah Berdua Sungguh Sungguh Masih Ditanduk Maksud Saya Yang Di Luar Sana Tapi Lihat Tuhan Hadiahi Pertobatan Dari Suami Karena Ada Istri Yang Mau Tunduk Mana Haleluyah Keanak Saya Juga Silidia Kemarin Saya Ngomong Itu Kita Mau Mantu Ini Bulan Sebelas Ini Diundang Hadir Semua Ya Kok Pelankan Amin Masa Sudara Diundang Ini Lambang Perkawinan Anak Domba Haleluyah Ya Untuk Amba Tuhan 200 Pendeta Sudah Kita Siapkan Khusus Tanggalnya Tanggal 19 19 November 19 November Itu Tepatnya Hari Selasa Kalau Saudara Niat Datang Tuhan Akan Sediakan Semua Kok Agak Pelan Amin 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 Oke Saya bilang Gedi apapun Ceritanya Kau harus Tunduk Saya ngomong Termasuk Ini Calon mantu Juga disini Yang terjemahin Terjemahin Ivan Nanti dia akan Bicara sedikit Soal masalah Sekolah Alkitab Revivalist Expert Dan nanti juga Sekaligus Kita akan Mendoakan Siswa-siswa Sekolah Alkitab Yang akan Memulai Mulai Belajar Akhir Bulan ini Dan ini Adalah Revivalist Revivalist Yang dipersiapkan Untuk gelombang Lewatan Tuhan Yang terakhir Haleluya Ya Saya bilang Wajib Tunduk Gak bisa Banyak Amba Tuhan Hancur Tadi kan Sudah kita Dengarkan Kesaksian Pastor Karis Seorang Yonggi Cho Itu Pendeta Favorit Saya juga Semua Bukunya Saya Banyak Bukunya Bukan semua Banyak Bukunya Yang saya Telan Artinya Saya baca Dari Dimensi Keempat Yang cukup Terkenal Banyak Buku-buku Yang lain Itu Saya gak tahu Sudah dipinjamin Orang Banyak Yang gak Kembali Ya Sudahlah Hitung-hitung Gak apa-apa Firman itu Sudah lengket Di hatinya Makanya gak Kembali Lagi Haleluya Ya Ya Dan Tadi Saya kaget Kalau Kelakuan Istri Anak-anak Seperti itu Seorang Hamba Tuhan Yang Begitu Luar biasa Dipakai Tuhan Tapi Lihat Begitu Istri Tidak Belajar Mengalir Bersama Itu bahaya Dan kita Pernah Dengar Binihin Sempat Bercerai Dan akhirnya Nikah lagi Dengan istrinya Jadi dua kali nikah Mereka Dengan pasangan Yang sama Ada orang Yang nanya Terus gimana itu Itu lebih bagus Daripada dia kawin Lagi kayak Au Itu bahaya Haleluya Loh iya dong Artinya dia berdamai Lagi dengan Anis Artinya ditegukan Lagi perjanjian Nikahnya Kan gitu Itu Itu Oke Itu oke Oce Ya di Jakarta Itu gagal Tapi kita dikita Berhasil Haleluya Ada amin Saudara Ya Saya juga Berdoa Biar istri-istri Pendeta semua Ini alak-kalak kita ini semua Amin Ya Saya jujur loh Saya ngomong ke Pak Tomorang Berbahagia langkah Pak Tomorang Saya bilang Dapatmu wanita yang baik Yang menduakanmu Haleluya Ya saya juga berbahagia Dapat istri saya Haleluya Haleluya Bukan cuma Pak Tomorang Haleluya Haleluya Ya Saya banyak dibentuk Lewat karakternya Lih Semangannya klian Haleluya Kenapa ketawa Saya bilang Kami saling membentuk Dan dia sering dipakai Tuhan Untuk membentuk saya Dia menjadi tangan Tuhan Menjadi perpanjangan tangan Tuhan Untuk merendahkan hati saya Praise the Lord Haleluya Ya kan banyak cara Tuhan Memberkati kita Lewat pasangan kita Ini buat kita Hamba Mbak Tuhan Kalau istri agak sedikit Nakal dikit Itu juga adalah Perpanjangan tangan Tuhan Untuk merendahkan hati Ya jujur saya Ya Justru saya banyak Diajar Tuhan Ya kalau mengasih orang baik Mbak gampang Ya bukan berarti Istri saya gak baik ya Oh dia baik sekali Haleluya Kalau pak Istri pak temorong Dagi itu Istri saya dua kali lipat Nerepah mudah Haleluya Loh makanya Saya bisa begini Dibalik kesuksesan suami Ada istri yang Merupangkan begitu Selalu Haleluya Tapi jangan pula Dibalik kejatuhan suami Ya harus Ini dong Seimbang Amen Makanya nasib Suami-suami Ini di tangan istri Ada seorang pria Pernah saya lihat Videonya Umurnya Udah sampai Hampir 100 tahun ya Tapi masih sehat Dan dia di wawancara Saudara Dan waktu di wawancara Dia bilang Apa rahasia Resep daripada Umur panjang Bapak Tau gak dia bilang apa Saya punya istri Yang sangat Baik Istri saya Terus Men-support saya Sehingga Istri saya itu Seperti Energi Yang sangat Luar biasa Yang menyegarkan Tulang-tulang saya Dan Meremajakan Organ-organ Tubuh saya Haleluya Tadi Pak Edo Ngomong Waktu masih makan Dia katanya Ngomong sama Anak saya Si Obed Yang main drum Bet itu Abang Lu ya Jadi dikirain Saya dengan Si Obed Anak saya Kakak Adi Haleluya Ada bahkan Yang bilang Dengan calon Menantun saya Saya dibilang Sepantaran Saya sudah tua Umur U Umur Tapi kalau semangat Masih seperti 25 tahun Haleluya Itu karena Peran istri Poje nama Tuhan Katakan Haleluya Tahirkan tanganmu Hai orang berdosa Sucikanlah hatimu Hai kau yang mendua Hati Rendahkan dirimu Maka Tuhan Akan apa Tinggikan Katakan amin Ini saya lanjutin lagi dulu Kesaksian Pastor Karis Tadi Suaminya Mereka sudah 37 tahun Menikah ya Perjelas lagi 37 tahun Menikah Ini dia saksikan juga Waktu hari Sabtu Kemarin kami Ibadah Presion Worship Ibadah Mesbah Dupa Dan suaminya Dulu ngomong gini Saya gak akan Mau ikut Kamu Pelayanan Misi Tidak akan Itu dulu Bayangkan Itu berpuluh tahun Sudah dia Sampaikan Dan memang Bapak ini bertekad Nehi Tidak akan Dan sudah tahu Dia Ibu ini Terus berdoa Dia gak paksa Dia berdoa Dan kemarin Dia bersaksi Untuk Pertama kali Suaminya Ikut Pelayanan Misi Dengan Ibu ini Kebaliki Dan kami kan Gak tahu Dan dia bersaksi Kemarin Waktu hari Sabtu Udah Kami bersama-sama Ibadah disini Memang Saya lihat Suaminya Tersungkur Matanya Bengkak Saya pikir Udah biasa Ternyata Dia adalah Laki-laki batu Yang gak pernah Menangis Dan dia yang bilang Dan istrinya juga bilang Itu jarang Gak pernah nangis Gak pernah nangis Tapi disini Diterpah Hadirat Tuhan Dia tersungkur Menangis Dan matanya Sampai bengkak Dan akhirnya juga Dia bersaksi Sekitar beberapa menit Dia bilang Saya paling gak bisa Menangis Tapi saya disini Menangis Habis-habisan Tuhan menerpa saya Katanya Kunjungan pertama Dari pelayanan Bersama istrinya Di balik Saya diingatkan Tuhan Bangsa-bangsa Akan datang ke tempat ini Untuk mengalami Tuhan Dan sudah tahu gak Hari Kamis kemarin Saya selesai ibadah Bible study Dari pendua syafat Ada yang WA saya Pak Ini waktunya Bahwa bangsa-bangsa Akan datang Mengalami Tuhan Di balik Dan tahu gak Khotbah ibu ini Minggu kemarin Mereka Dilawat Tuhan Kita mah udah Ya gak tau ya Bukan Apa Kita udah Biasa dengan yang Begitu Dan Sampai akhirnya Dia bilang Kamu harus buka cabang Di Korea Buat di Korea Jaitun Ministri Katanya Haleluya Ayo Kitalah kesana Nanti Yang mau kesana Katakan amen Uang Uang Menatuk Korea Buat Aduh pikir Merjelani Tadi saya bilang Ayo datang Kita mau Adakan Pemberkatan nikah Tanggal 19 Amen Haleluya 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 Dan saya percaya Saudaraku Minggu kemarin Ibu ini Khotbah disini Dia bilang Saya akan Ajak lagi nanti Banyak Karena Dia kan sudah Dari 26 negara Saya akan Ajak nanti Semua teman-teman Pendeta Pendeta-pendeta Dari mana-mana Untuk datang Mengalami Tuhan Disini Dan saya bilang Tuhan Baru kami Sekemarin Kau tegukan Dan itu Sudah 5 tahun Yang lalu Ada Nabi Sampaikan Nubuatan itu Dan sekarang Langsung Kudengar sendiri Dari bangsa lain Orang ngomong Seperti itu Apakah saudara Masih ragu Apa yang Tuhan Mau lakukan Kedepan Mau siap Bekerja sama Dengan Tuhan Mau siap Bekerja sama Dengan Tuhan Dengar Tahir dulu Hatinya Tuhan Tuhan hanya Mau bekerja sama Dengan orang-orang Yang hatinya Tahir Katakan Haleluya Makanya Jangan ada lagi Yang mendu Mendua hati Ayo kita Bulatkan hati Pada Tuhan Katakan Amen Ayo lah Haleluya Satukan hati Hati kita Pada Tuhan Amen Hanya engkau Pribadi yang mengenal Hatiku Tidak ada yang tersembunyi Bagimu Seluruh isi hatiku Tidak ada yang tersembunyi Tidak ada yang tersembunyi Tidak ada yang tersembunyi Saya pastikan Orang yang hatinya Tahir Itu sangat Mudah sekali Masuk ke hadirat Puhan Ada Amen Katakan Haleluya Dan kita akan Lihat selain Air Roh Kudus Adalah Air Jernih Selain Air Firman Adalah Air Jernih Ada lagi Pengertian Air Jernih Yang lain Yang Tuhan Pakai Mentahirkan Hati kita Amsal Pasal 20 Ayat 30 Amsal Pasal 20 Ayat yang 30 Bilur-bilur Yang berdarah Membersihkan Kejahatan Stop Belan-pelan Bilur-bilur Yang apa Membersihkan Apa Terus Dan Pukulan Membersihkan Lubuk Hati Jujur ya Boleh Nanya gak Boleh gak Boleh Siapa yang Sudah yakin Betul hatinya Tahir Boleh Angkat tangannya Oke Oke Dua orang Dua orang Dua orang Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau kita jujur Apa adanya Oh kita dicintai Tuhan Hari ini Dikasih Tuhan Tapi kalau kita berkata Purak-purak Tahir Nah itu Dosanya bertambah Tapi disini gak Semua jujur Saya lihat Haleluya Oke Siapa yang merasa Masih butuh Ditahirkan Tuhan Hatinya Oh haleluya Katakan haleluya Siapa yang mau Lubuk hatinya bersih Siapa yang mau Lubuk hatinya bersih Sudara tahu Kira-kira Apa yang sudara butuhkan Apakah sudara Sudah tahu Kira-kira Apa yang sudara butuhkan Untuk membersihkan Lubuk hatimu Sama-sama Katakan Pukulan Beritahu Kiri kananmu Memang kamu harus dipukul Kita butuh Pukulan Wahyu pasal 3 Pirman Tuhan Berkata Ayat 20 barang Siapa ku kasihi Ia ku tegur Ku hajar Relakanlah Hatimu Dan bertobalah Ayat 19 Sama-sama Katakan Pukulan Ternyata Bukan hanya Sekedar Pukulan Biasa Tapi Pukulan Yang membuat Kita Seperti hidup Berdara-dara Karena Bilur-bilur Yang Berdara Membersihkan Apa Bilur-bilur Yang berdara Membersihkan Apa Jadi kita harus Ya Ada kalanya Tuhan izinkan Kita berdara-dara Dalam pelayanan ini Bisa aja Tiba-tiba Pelayan-pelayan Meninggalkan kita Jemaat yang kita Gembalakan Tiba-tiba Exodus Ke gereja lain Jangan langsung Salahkan pendetanya Dasar pendeta Mancing di kolam Orang lain Jangan Itu Tuhan izinkan Membersihkan Kejahatan Dan Membersihkan Lubuk Kadang-kadang Kita dipukul Dalam hal Keuangan Udah Sangat butuh Sekali Tapi Justru Semua Salurannya Tertutup Salom Halo Saya Ngalami juga Sampai hari ini Saya bersaksi Kepada Sudara sedikit Kita ini Mau Lanjutkan Revivalist Expert Untuk Angkatan kedua Angkatan kedua ini Berbeda dengan Angkatan pertama Angkatan kedua ini Kita Asramakan Semua siswanya Kita mau Benar-benar Cetak Orang-orang Yang siap Menjadi Hamba Tuhan Yang hatinya Tahir Haleluya Saya kemarin Ngobrol ke mereka Jangan Sekedar Hamba Tuhan Yang biasa Kita semua Harus Berada di atas Rata-rata Jangan Hanya Menambah Jumlah Pelayan Pendeta Yang biasa Karena Yang biasa Udah Menjamur Bagudaku Katanya Haleluya 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 Lalu kita Bangunlah Asramanya Kita naikkan Lagi Lantai Tiga Saya sudah Habis Hampir Satu Milyard Dan saya Belum Pernah Buat Extra Connected Janji Iman Kejemaat Halo Saya Belajar Berharap Pada Tuhan Saya cuma Kita lagi bangun Saya cuma Tapi kalau Untuk buat Korban Khusus Untuk pembangunan Belum Sampai hari ini Haleluya Haleluya Ya Satu dua Secara pribadi Saya sharing Mereka menolak Ya sudah Mau bilang apa lagi Ya artinya Enggak buat apa-apa Ya sudah Jadi saya hanya Kupandang Wajahmu Dan Berseru Pertolongan Ku datang Dari Tuhan Ijinkan Saya Harus mengalami Pukulan itu Benar-benar Kandas Sudah Nol Tiba-tiba Ini Seminggu Yang lalu Ini Seminggu Yang lalu Kisahnya Oh Mama Oh Papa Saya Biasanya Kalau hari Minggu Kalau mau hari Minggu Sabtunya itu Malam Minggu Itu saya Sudah bisa tidur Jam Delapan Setengah Sembilan Nanti Saya jam Dua Belas Jam Satu Itu sudah bangun Saya berdoa Sampai Pagi Ya sudah Terus Sampai Pelayanan Tapi Saya tahu Saya coba Tidur 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 Sudah Kandas Kapal Saya Sudah Kena Karang Cuma Belum Bocor Tinggal Dorong Memang Bisa Jalan Lagi Tapi Untuk Turun Ke Laut Saya Agak Bingung Sedikit Haleluyah Ngerti Maksudnya Kan Sampai Jam 12 Tidur Yaudah Hanya Saya berdoa Bahasa Roh Sambil Persiapan Kotbah Buka Buka Catatan Lagi Untuk Hari Minggu Dan Saya Masih Terus Berdoa Tidur 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 Tiba-tiba Saya ambil Handphone Saya Saya Lihat Kan Ada WA Kode WA Itu Kalau Masuk Kan Wah Ada yang WA Ini Tengah Malam Saya Lihat Wah Ini Anak Rohani Saya Yang Sudah Melayani Di Jakarta Lalu Dia bilang Salom Pak Game Nah itu Biasanya Mereka Panggil saya Pak Game Salom Pak Game Tadi Saya Ketemu Dengan Seorang Ibu Di Jakarta Dan Dan Dia Dia Tahu Saya Dulu Melayani Di Jaitun Ministri Hanya Dia Cerita Bahwa Dia Pernah Sudah Datang Ibadah Di Jaitun Ministri Waktu Masih Di Porsaya Di Samping Pembensin Gerejanya Masih Ngontrak Nah Waktu Kami Cerita Dengan Ibu Itu Ibu Cerita Kalau Dulu Dia Pernah Berjanji Di Hatinya Udah Lama Puluhan Tahun Lalu Dia Sebut Namanya Saya Sendiri Lupa Dan Susah Mengingat Siapa Ibu Ini Karena Banyak Kan Yang Datang Kan Tamo Kita Dan Saya Yang Mana Ibu Ini Yang Mana Ibu Ini Saya Masih Engat Engat Wajahnya Seperti Apa Dan Dia Bilang Dulu Saya Janji Akan Kalau Tanahku Laku Akan Kubantu Pak Tamrin Untuk Bangun Gerejanya Tapi Bapak Itu Udah Bangun Gereja Ya Digituin Datang Ini Si kawan Ini Memang Sudah Bu Udah Bangun Tapi Mereka Sedang Membangun Juga Karena Ada Fellowship Mereka Buat Sekolah Alkitab Dia Terus Ada Komunikasi Update Teruskan Di Facebook Dan Di Instagram Lalu Dia Cerita Oh Begitu Kebetulan Tanahku Itu Belum Laku Ayolah Kita Berdua Sekarang Kalau Laku Akanku Bantu Katanya Didoakan Hari Ini Besoknya Aku Uangnya Kes Dan Begitu Uangnya Kes Dikasih Dan Sampai Anak Ini Pun Dapat Berkat Gara 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 Itu Lalu Dia Bilang Apa Nanti Ibu Itu Akan Telepon Bapak Nomor Pak Game Sudah Kukasih Saya Tahu Hari Minggu Itu Malam Minggu Ceritanya Hari Minggu Sengaja Handphone Ku Nada Dering Hidup Kubuat Itu Gak Pernah Sejak Dunia Diciptakan Apalagi Hari Minggu Kubuat Handphone Kuna Daringnya Kuat Dan Selalu Dikantung Dan Di Tanganku Siapa Tahu Tiba-tiba Ditelepon Saya Tahu Hari Minggu Sampai Sore Malam SMS Pun Tak Masuk Jangankan Ditelepon Yang Membuat Saya Kecewa Ada Memang Telepon Masuk Nonem Nah Selamat Malam Apakah Ini Bapak Bapak Saya Dari Perusahaan Ini Mau Namarkan Produk Ini Kurang Ajar Langsung Kujab Maaf Saya Lagi Sibuk Langsung Saya Matikan Kecewa Mau Percuma Ditawarin Orang Saya Lagi Nol Shalom Hari Senin Aku Buat Lagi Lebih Kuat Polumenya Siapa Tahu Bunyi Ini Kalau Minggu Kemarin Mungkin Tidak Mungkin Tidak 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 Aku Tidak Berharap Pada Ke Manusia Dalam Nama Yesus Tuhan Ku Percaya Rencanamu Indah Walau Saat Ini Tak Ku Mengerti Datang Pengerja kita Pak Panglong Ini Sudah Minta Jata Pak Katanya Sudah Belanja Kita Disitu Hampir 20 Juta katanya sabar kau bilang sama dia gak akan lari kita beritahu saya pendeta jahitun ministri ya udah tau mereka pak katanya tapi dia bilang cicil-cicil lah katanya aduh kawan ini dalam hatiku sore aku ke bangunan sambil lihat sudah lupa aku sama sekali udah gak ngerapin lagi sudah lah sudah lah itu Tuhan kau lah harapanku kau lah segalanya di dalam hidupku begitu ku lupakan telepon itu pun bunyilah udah sore hampir jam 4 bayangkan loh eh jam 3 hampir jam 3 tiba-tiba telepon udah tinggal 25 persen lagi harapanku itu 80 persen udah sirna tiba-tiba ku angkat shalom agak lembut aku tetap juga siapa tau shalom ku bilang shalom ameng shalom dari siapa saya bilang saya dengan ibu ini bapak masih kenal saya kan begitu dia sebut namanya ibu ini udah langsung ingat wa langsung halelu surat apa tadi bahasa koreanya seng nyong heng apa ini bahasa koreanya bahasa koreanya seng nyong heng yong haleluya seng nyong yong haleluya saya aku iya bu iya bu saya bilang agak lembut lembut karena memang udah ngerti suratakan keadaannya saya lagi berdarah-darah dan saya bilang pak ini gini gini akhirnya dia bilang tau ajaib sekali pak saya ketemu dengan anak rohani bapak dia ceritakan kembali bunyi WA tadi yang masuk hari sabtu malam malam minggu oh iya saya udah tau tapi iya iya saya gitu aja saya tau dia bilang apa ajaib pak begitu kami doakan tanah itu besoknya langsung laku orangnya langsung datang kasih wang cash dan saya udah janji saya akan transfer ke bapak tolong kirim nomor rekeningnya now oke bu dalam hati kapan lagi diputuskan biar langsung kukirim itu maksudnya tapi masih ngobrol lagi ngobrol lagi doakan kami pak bla 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 doakan suami saya bla 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 oke udah aku bilang oke pokoknya Tuhan tolong Tuhan ajaib Tuhan luar biasa udah gitu-gitulah dengan berharap segera diputuskan langsung kukirim gitu haleluya akhirnya oke bu oke bu oke bu begitu deh oke oke deh pak ya Tuhan berkati jadi kirimkan aja pak ya langsung cepat masuk tunggu punya tunggu gak dikirim aduh dalam hatiku besoknya yaudahlah bagaimana lah cara Tuhan lah naik laku ke menara doa nyembah laku disitu Tuhan ku percaya rencanamu indah yang penting awan setapak sudah kelihatan berarti hujan ras akan segera turun saya tahu saya lihat udah saya simpan namanya udah langsung saya buat namanya kalau ada yang mau minta nomornya boleh saya tahu dia punya toko mas di Jakarta ngerti kan maksudnya kalau dia punya toko mas bukan toko ikan asin bukan toko mas dan saya tahu pas saya doa tiba-tiba saya ditelepon pak sudah masuk ya padahal SMS bengkikuk teng udah masuk haleluya bengkak lumayan panjang pak kalau yang gini-gini ini off the record itu agak susah karena nanti tiba-tiba pak pinjam dulu katanya itu agak berat haleluya tapi yang pasti sesuai dengan yang dibutuhkan bahkan lebih dari utang di Panglong lebih saudara gak sampai ratus memang tapi hampirlah dan itu luar biasa yang saya mau sampaikan dan sudah puluhan tahun kami gak pernah ketemu saya udah lupa bahkan ngingat wajahnya pun gak bisa setelah di WA saya baru kulihat wajahnya oh baru kulihat wajahnya kan ada fotonya itu di WA itu oh ibu ini oh aku udah ingat lah ingat yang ajaib suraku sudah puluhan tahun tapi bisa Tuhan ingatkan membersihkan lubuk hati jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu kita alami jangan buru-buru ke pemda bawa beberapa catatan mengerti maksudnya biar tak akhir hatinya mana haleluyahnya haleluyah 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 habis itu saya pikir saya udah lolos enggak saya diterpal lagi oleh badai ini badai bukan cuma badai ombak juga hampir tenggelam lagi ya kemarin aja udah ditolong masa sekarang enggak itu aja dan kami hidup seperti itu dan saya tertolong hanya karena doa pujian dan penyembahan saya setuju banget dengan istilah Pak Edo tadi dasarnya harus penyembahan dan penyembahan itu enggak ada pola yes karena penyembahan itu adalah kita kitalah penyembahan itu dan kitalah pujian itu makanya orang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan enggak akan bisa menyembah orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhan enggak akan pernah bisa memuji dengan benar makanya kata Yesus kamu menyembah yang tidak kamu kenal tetapi kami menyembah yang kami kenal kata kenal disitu bicara tentang hubungan itu bicara tentang keintiman karena kalau kita lihat dalam tabernakel penyembahan itu terkena kepada alat misbah ukupan betul amin dan misbah ukupan lah yang dekat dengan tabut perjanjian jadi artinya seorang penyembah seorang yang berdoa adalah seorang yang dekat di hati Tuhan jadi omong kosong kalau orang limpa firman tapi enggak bisa berdoa aminnya keluar dong haleluya penyembahan itu buat saya adalah kenikmatan yang tiada tara buat saya penyembahan adalah kesukaan yang tiada tara ku tahu hidupku adalah penyembahan kau cintakan ku dalam kemuliaanmu ku tahu hidupku berharga di matamu segenap hidupku bersemangat haleluya saya mau katakan orang yang berdoa akan selalu melihat tangan Tuhan menolong orang yang berdoa sesulit apapun akan selalu melihat keajaiban Tuhan Yunus saja di perut ikan dia lepas karena doa dan terakhir dia bersyukur saya nanti selidiki Yunus pasal doa doa syukur Yunus itu sebabnya dia dimuntahkan ikan dari dalam laut ke darat dari perutnya artinya apa keluar dari masalah yang besar jadi orang berdoa orang yang memuji orang yang menyembah sebesar apapun persoalannya dia pasti tampil sebagai pemenang mana haleluyanya haleluyanya ibu ini yang menyembah berdoa berbeda amin mendengar firman pun kalau dia orang yang suka menyembah itu beda dengan yang tidak suka menyembah kalau yang tidak suka menyembah dengar firman itu tapi saya bersyukur disini tidak ada yang seperti itu hanya ada dua tiga orang haleluyah amin wah gak terasa ini udah tengah enam masih lanjut gak bosan ini karena ada yang nyampe subuh ada yang nyampe tengah malam ini gak tidur sebenarnya ada asyiat ini atapu tangan dulu untuk semua haleluyah saya tahu habis ibadah kita langsung berangkat ada yang 10 jam perjalanan ada 8 jam perjalanan ya dan ada yang gak tidur ini langsung seharian disini dan kalau kita bisa segar seperti ini masih bisa tertawa itu benar-benar anugerah Tuhan haleluyah Tuhan sedang tenggelamkan kita dengan air jernihnya agar hidup kita terus tahir di hadapannya ada amin apa air jernih itu bilur-bilur yang berdarah dan pukulan bilur berdarah membersihkan dan pukulan membersihkan lubuk hati sulit memahami hati ini saudara Alkitab katakan tidak ada yang lebih licik dari hati dalam kitab Iremia pasal 17 set 9 hati adalah yang paling licik dari segala sesuatu bahkan sering kita gak menyadarinya Judas gak sadar kalau hatinya udah terseret saudara gak sadar dia baru sadar setelah akhirnya Yesus dieksekusi dia baru sadar dia bersalah tapi sudah terlambat dan lainnya dia mati bunuh diri Tuhan jauhkan itu dari kita katakan haleluya masmur pasal 119 ayat 67 sampai 73 main tepat main cepat masmur pasal 119 ayat 67 sampai 73 sebelum aku tertindas sebelum aku tertindas aku menyimpang tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu jadi sebelum ditindas dia menyimpang jadi supaya jangan menyimpang harus diapain ini orang haleluya sama-sama katakan saya perlu ditindas sebelum aku tertindas aku menyimpang jadi kalau ada penindasan bersyukurlah jadikan itu penyembahan haleluya ayo mari kita nikmati semua penindasan menikmati semua pengalaman yang berdarah-darah menikmati semua pukulan menjadi penyembahan katakan haleluya saya yakin kalau kita sudah ubah semua itu jadi penyembahan kita akan melihat gelombang melawatan Allah pembalikan keadaan akan terjadi ada amin sebelum aku tertindas aku menyimpang tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu berarti dia sudah tertindas kan sebelum aku tertindas berarti dia sudah tertindas jadi percis banget dengan kesaksian Pak Situmorang sekarang dia kembali kepada kasih mula-mula haleluya wah kita mungkin ketahuin dia tapi dia lebih beruntung dari kita daripada kita masih jauh mungkin sebagian atau mungkin tidak ada oh Paul saja nama Tuhan katakan hal yang terus 6-8 ya engkau baik dan berbuat baik ya sudah ditindas pun dia masih tetap berkata engkau baik dan berbuat baik karena apa semua yang Tuhan izinkan terjadi yang kita alami walaupun itu berdarah-darah dan pukulan semua mendatangkan kebaikan ya terus ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya terus 6-9 orang yang kurang ajar menudai aku dengan dusta wah terus tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu terus 70 hati mereka tebal seperti lemak tunggu 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 orang yang kurang ajar menudai aku dengan dusta rupanya si kurang ajar itu hatinya tebal seperti lemak belum tah ini yang disebut bodoh dan bebal jadi kata tebal seperti lemak artinya bodoh dan bebal B kuadrat haleluya hati mereka tebal seperti lemak ternyata orang yang hatinya tebal seperti lemak adalah orang orang apa orang apa tadi 6-9 orang yang kurang jadi kalau ada pendeta hatinya ayat 70 tadi tebal berlemak tebal seperti lemak ini berarti pendeta apa kalau ada pelayan Tuhan yang hatinya tebal seperti lemak ini pelayan apa sama-sama katakan kurang ajar beritahu kiri kananmu insyaallah bukan kamu haleluya haleluya terus ayat 70 hati mereka tebal seperti lemak tetapi aku Tauratmu ialah kesukaanku ini karena dia tertindas tadi kan sebelum aku tertindas menyimpang tapi sekarang aku berpegang pada Tauratmu kan sekarang dia bilang lagi Tauratmu adalah kesukaanku karena apa sudah tertindas dia sudah mengalami hidup yang berdarah-darah kejahatannya sudah dibersihkan lubuk hatinya sudah dibersihkan dan sekarang yang menjadi kesukaannya adalah verman Tuhan sama-sama katakan cinta verman wuuu haleluya sama-sama katakan cinta verman sama-sama katakan cinta ajaran firman bukan cinta ajaran opung ngomong-ngomong jangan jadi ajaran opungnya lebih tinggi dari firman jangan yang dikatakan firman dikesampingkan hanya untuk menegakkan yang dikatakan opungnya mana orangnya kok gak ada yang amin amen kaulah segalanya di dalam hidupku kerajaanmu kebenaranmu itu bagianku kau lah yang kupandang selama hidupku mengasihimu memuliakanmu bapak dan raja katakan haleluya kembali masmur 119 tadi saudara sekarang ayat 71 main cepat ayat 71 ya bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu puji Tuhan baru orang bisa ngerti firman kalau hatinya yang tebal seperti lemak itu sudah disunat sudah apa disunat lewat apa pengalaman hidup yang berdarah-darah pukulan dan penindasan dan itu baik bagi kita katakan sama-sama itu baik bagi saya ubah hidup pengalaman yang berdarah-darah pukulan dan penindasan itu jadi pujian dan penyembahan bagi Tuhan dan itu dasyat dan paling dasyat saat kita mengalami tekanan yang berat tapi tetap nyembah itu paling dasyat kalau semuanya aman terus kita bilang Tuhan kau baik kayaknya kurang-kurang tapi kalau tekanan berat banyak pukulan dari sana sini kita seperti sedang berdarah-darah dalam perjalanan pelayanan ini tapi kita tetap berkata aku percaya padamu I love you Jesus Yesus aku cinta padamu Yesus tetaplah bersamaku katakan haleluya saya berdoa biar sudah pulang dari tempat ini mempunyai pengalaman hidup yang berdarah-darah dan kalau sudah ada yang berdarah-darah ubahlah itu semua menjadi pujian ubah jadi penyembahan dan kau akan lihat semuanya indah pada waktunya ayo duduklah di kakinya tersungkurlah udah jangan pikir kemana-mana udah duduk di kakinya tersungkur bilang kadang-kadang memang sampai gak bisa ngomong karena tekanannya begitu berat penindasannya begitu luar biasa darahnya begitu banyak mengalir gak apa-apa bilang Tuhan pokoknya apapun yang terjadi biar Tuhan tahu aku cinta engkau ahai ahai haleluya udah tertekan habis itu urat syarab udah hampir putus tegangnya udah setegang kabel listrik tapi tetap berkata kau baik apapun yang terjadi kau baik dan saya ngalami itu berulang-ulang dalam hidupku dan saya ditempa lewat itu sampai sekarang udah keadaan begitu fellowship tetap jalan fellowship ini butuh uang di medan juga kita tetap jalan tiap bulan disini tetap jalan untuk fellowship untuk fellowship dua kali fellowship ini kita harus menghabiskan paling sedikit 60 juta tiap bulan gak ada sponsor dari mana-mana hanya dari sorga saya pikir tanggung jawab ini ringan kita pelayanan di kampung gak ada jemaat yang punya proyek besar gak ada jemaat yang punya pabrik disini petaninya semua paling punya toko paling jual jual sayur mayur di pasar jual kain pegawai ini gak mudah tapi kalau udah Tuhan yang di pihak kita dan untuk next level kita harus selalu punya pengalaman yang berdarah-darah saya mau ayo kita bergandengan tangan semua kita mau jalan di jalan yang berdarah-darah itu dan tetap berkata Tuhan engkau ajaib bagiku tak ada yang tak mungkin bagimu kau yang telah bertirman dan semuanya jadi Tuhan engkau ajaib bagiku katakan haleluya dan paling dasyat saat berdarah-darah nyanyikan pujian itu itu yang membuat perempuan kenaan mendapat pujian dari Tuhan sudah dianjingin pun tetap mendekat dan menyembah oh keren jadi kalau mau jadi penyembah harus siap dianjingin harus siap direndahkan itu pengalaman hidup yang berdarah-darah jadi gak ada orang bisa nyembah tiba-tiba itu semua lewat pengalaman hidup yang berdarah-darah mana haleluya nya itu semuanya adalah orang-orang yang masuk kepada dapur perapian proses hello tadi kita lihat dua jam ya dua jam pujian penyembahan sampai yang orang Korea juga dua jam katanya dua jam kadang-kadang ada pujian penyembahan baru 15 menit kapanlah selesai ibadah sudah gitu kita kan suaranya sih bagus tapi kok kayaknya membosankan itu kenapa gak ada hati yang menyembah hati yang menyembah lahir lewat pengalaman perjalanan hidup yang berdarah-darah seorang lihat Daud gak ada pengalaman hidupnya yang enak kalau kita lihat ke belakangnya di rumah pun dia tertolak sampai dia bilang kan walaupun ayah dan ibuku menolak aku gila loh ditolak ayah ibu loh ada pesta besar di rumah dia gak diundang hello dia sekarang diterima jadi pembawa senjatanya Saul datang dia hanya untuk besok kakak-kakaknya dibilang kejahatan hatinya kan begitu tidak hampir tidak pernah diperlakukan dengan baik dalam sejarah hidupnya di istana pun akhirnya Saul ingin membantai dia hampir gak ada boleh dibilang hidup yang nyaman yang pernah dinikmati Daud sama dengan saudaraku Yusuf itu abang kandung jadi orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang siap masuk dalam dapur api berdarah-darah itu adalah termasuk air jernih yang akan mentahirkan kita katakan haleluya katakan haleluya amin 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 saya tahu kita semua lewat padang gurun kok hanya menjadi persoalan bagaimana kita menyikapi padang gurun ini apakah kita seperti kebanyakan orang Israel yang bersungut-sungut menyalahkan Tuhan dan menyalahkan pemimpin berapa banyak kita gak bisa terima keadaan kita kita berpikir Tuhan tidak sedang memperhatikan kita Tuhan jahat padahal itu adalah bukti cinta Tuhan Tuhan mau membersihkan lubuk hati kita karena Tuhan ingin segera memberkati sebab kalau lubuk hatimu masih najis bagaimana dia mau curahkan berkatnya atasmu kalau kejahatan masih melekat dalam hidupmu bagaimana dia mau bermitra denganmu makanya dia izinkan kadang-kadang kita mengalami berdarah-darah dia memang bersemayam di sorga tapi dia tidak pandang hina orang-orang yang remuk hatinya orang-orang yang hancur hati dia tidak pandang hina dia dekat dengan orang yang remuk hatinya jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami peremukan bersyukurlah amin jangan terlalu mengasihi diri sendiri supaya kita lihat kuasa kebangkitan itu segera mana haleluyahnya amin bawa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan ketetapanmu terus lanjut terus taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku mantap lanjut lebih daripada ribuan kepeng emas dan perak keren lebih dari apa firman itu lebih dari segalanya ku ingin ku ingin ku ingin kau Tuhan keren jadikan ku hampan setia kepadamu Kita baru bisa lihat nilai firman itu luar biasa Ternyata dia lebih daripada ribuan keping emas Jadi firman itu menjadi harta terindah di hidup kita Yesus yang termanis buat jiwa Buat jiwaku, buat jiwaku Yesus yang termanis buat jiwaku Ku cinta selamanya Lihat saya semua Hanya orang yang berdara-dara Yang dipukul dan tertindas Yang mampu menyanyikan itu dengan hati yang benar Karena dia sekarang ngerti Firmanmu lebih daripada ribuan keping emas Firman itu adalah Allah Allah itu adalah Fir Engkau lebih dari segalanya Hanya kau milikku di surga Tiada yang ku ingini di bumi Hanya kau tak kuandalkan kekuatanku Namun yang pasti kau tetap selamanya Ya Allah sumber Kuatku Amin Allah sumber Kuatku Allah sumber Kuatku dan bahagiaanku Selamanya Selamanya Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Haleluya Enak loh, enak Saya benar-benar enak Jadi ayo Teman-teman Sedara-sedara yang sedang berdara-dara hari ini Kalau selama ini bersungut-sungut Sekarang ganti sungut-sungut jadi ucapan syukur Ayo kita mendekat pada Tuhan Dan mulailah sujud menyembah Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia ampuniku Dan bebas kaku Dia ampuniku Dia ampuniku Paharui hatiku Paharui hatiku Paharui hatiku Sesuatu terjadi Terjadi Sadaran Di mana? Di altarnya Ha 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 Katakan ha ha Haleluya Dasyat Pada saat-saat kita terjepit Pada saat-saat kita tertekan Kita ngalami kebaikannya Sentuhannya Kita ngalami sentuhannya Wow Itu La terkatakan Haleluya Dakatabin Haleluya Mulala tubak Mulukaro La terkatakan Udah mantap Pak ya Karonya Haleluya Gak tolak Gak tolak kalo si Malungun Gak tolak 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 Haleluya Amin Jadi bersyukur Amin sudah Kau Mau menerima air jernih itu Bukan cuma roh kudus Bukan cuma firman Tetapi juga adalah Hidup yang berdarah-darah Pukulan dan penindasan Jadi punya firman, punya roh Kalau gak punya pengalaman hidup berdarah Dipukul dan ditertindas Tapi tetap bersyukur Gak mantap Belum iya itu Belum benar-benar bersih Sampai ke lubuk hati Ini dicabut sampai ke akar-akarnya Kan begitu Kan firman berkata Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak Akan dicabut sampai ke akar-akarnya Dan saya percaya Kalau sampai ke akar-akarnya itu berarti Dari lubuk hati terdalam pun dibersihkan Dan lubuk hati terdalam bersih Kalau sudah mengalami pukulan Sama-sama katakan dipukul Shalom 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 Jadi ibu-ibu Kalau sering dipukul Lewat suami Lewat mertua Bersyukur Langsung nyanyi Bersyukur Aku bersyukur Bersuka Bersuka Dalam Tuhan Jadi jangan Jangan kebahayaan Sakit Sejak nikah dengan dia Aku gak pernah rasakan kebahagiaan Ini kejadian pernah di Tiga Dolok Saya habis kotbah Seorang ibu datang Tolong doakan aku emang Eh tadi udah didoakan Aku bilang Altarkol Doakan lagi emang Apa rupanya masalahnya bu? Saya bilang Udah 25 tahun saya menikah Jujur Aku gak pernah rasa bahagia dengan suami Bu 25 tahun Dalam hatiku Itu pernikahan kayak apa? Ini berarti neraka di bumi Gak pernah bahagia dengan suami Lalu saya tanya Anaknya berapa bu? 7 Itu yang membuat saya bingung Sampai hari ini Bagaimana bisa punya anak 7? Bisa gak dia punya anak 7 Kalau gak bahagia sama suami? Oh Tuhan Haleluya Jis Tujuh anak tapi gak bahagia Orang dia bilang gak pernah bahagia Sejak menikah Ya sudah lah itu susah diperdalam Tapi andai kata pun itu dirimu Ubah semua itu jadi pujian Katakan amin Tertindas itu baik bagiku Supaya aku mengenal ketetapan Jangan sakit hati Jangan seperti ada cerita kawan pendeta Suami dari Dari Seorang ibu meninggal Soalnya tahu Setelah meninggal Ibu ini gak nangis sampai ke penguburan Teman-teman inang ini Yang mabalu ini Wih Akhirnya mereka berbisik Kuat kali lah edak kita itu ya Benar-benar dia rela melepas kepergian suaminya Tegar kuat dia Gak larut dalam kesedihan Selesai dari penguburan Mereka datang pulang Sengaja ditanya Edak Apa sih resepnya bisa kuat menghadapi Kemalangan seperti ini Eh si edaknya tertawa Ini sudah jawaban doaku Sejak 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu aku berdoa Dan ini baru dijawab Tuhan Makanya waktu ini Terjadi Buat saya ini ukur Karena Ini adalah penindasan bagiku Yang doakan seperti itu kepada suaminya Angkat tangan Mana kau ibu Itu baik bagimu Enggak ada yang amin Tadi kalau saya bilang Ayok ke karyok Amin Itu baik bagimu Aduh Dipaksa amin Haleluya Ayat 73 Ya Mencepat Mencepat Ya Tanganmu telah menjadikan aku Dan membentuk aku Ya Berilah aku pengertian Supaya aku dapat belajar Perintah-perintahmu Luar biasa Sekarang Apa namanya Gairahnya untuk firman Ya pengertian itu Pengertian akan firman Itu yang terus menjadi Pengejaran buat dia Dan ini yang terakhir Sebelum kita tutup Mudah-mudahan tidak panjang 2 Korintus 2 Korintus 12 2 Korintus 12 Ayat 10 Ayat 7 mulai Ya 2 Korintus 12 Ayat 7 mulai Dan supaya aku Jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan Yang luar biasa itu Ini Pak Ulus yang ngomong Tahu gak Bahwa kegerakan terakhir Itu adalah Berbicara tentang Hujan awal Hujan akhir Pentakosta ketiga itu Adalah hujan awal Hujan akhir Lawatan ala yang terakhir Ini adalah Hujan awal Hujan akhir Dan akan banyak Keajaiban Dan Tuhan akan Bekerja Dengan dasyat Melebihi daripada Yang pernah ada Haleluya Melebihi daripada Apa yang pernah Dia kerjakan Dan dia akan Curahkan rohnya Tanpa batas Dan akan ada Gelombang lawatan Ala yang sangat kuat Yang tak terbendung Mana haleluyahnya Dan itu gak hanya Terjadi di beberapa daerah Tapi itu akan terjadi Secara global Menyeluruh Mana haleluyahnya Nah kalau itu terjadi Jangan sampai ada yang Meninggikan diri Lalu supaya Jangan meninggikan diri Karena penyataan Penyataan yang luar biasa itu Terus Maka aku diberi Suatu duri di dalam Dagingku Apa di dalam Dagingnya Siapa yang pernah Kena ketusuk duri Siapa yang pernah Ada duri Dalam dagingnya Bisa tidur kah Kalau saudara bisa tidur Itu mati rasa Gak mungkin bisa tidur Nyut-nyut terus Bernanah Rasa panas Dulu waktu kecil Masih begitu Ya kan Kita ketusuk duri Gak lupa Dibiarkan aja begitu Eh begitu malam Gak bisa tidur Baru demam Dan segala macam Sampai itu diambil Rupanya udah bernanah Sakitnya bukan main Sakitnya bukan cuma disini 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 Daging ini harus Disakiti Dan harus Merosot Supaya manusia Batinnya kita Dibaharui dari hari Kesehari Penyembah itu adalah Orang-orang yang mengalami Pembaharuan batin Yang terus Dibaharui dari hari Kesehari Katakan Haleluya Amin Supaya aku Jangan meninggikan diri Dengan penyataan-penyataan Yang luar biasa ini Aku diberi duri Dalam dagingku Terus Yaitu seorang utusan iblis Waduh Terus Untuk menggocoh aku Digocoh Digoreng dia Digongseng Terus Supaya aku Jangan meninggikan diri Nah ini yang disebut Tadi pengalaman hidup Yang berdara-dara itu Ini yang disebut Dengan pukulan Dan penindasan itu Dan itu penting Agar hati tetap Terpelihara Supaya jangan meninggikan Jujurlah kita ini Gak usah dipakai luar biasa Luar binasa aja sombong Haleluya Halo Haleluya Saya ngomong begini Ini termasuk saya Saya juga harus bertobat Nah kalau saya bertobat Apalagi sudara Salam Ya sama-sama lah Katakan amin Aha Ya terus Tentang hal itu Aku sudah tiga kali Berseru kepada Tuhan Supaya utusan iblis itu Mundur daripadaku Biar mundur Jangan ada lagi nih Pengalaman yang berdara-dara Pukulan Ini gak usah ada lagi Tuhan Biar lancar pelayanan Biar pintu selalu terbuka Tanpa halangan Biar lebih banyak lagi Jiwa yang mendengar Firman Haleluya Jadi gak perlu ada rintangan Semuanya pokoknya Molos Jalan tolnya Jokowi Terus Ayat 9 Tetapi jawab Tuhan Kepadaku Iya Cukuplah kasih karuniaku Bagimu Hayah Haleluya Amen Jadi sudah Memang pengalaman berdara-dara Terpukul Tertindas Itu yang sudah Kebutuhan utama kita Tapi sudah yang penting Tinggal dalam kasih karunia Tuhan Itu cukup Trust Trust Ya Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasa ku menjadi sempurna Haleluya Haleluya Tadi kesaksian Pak Edo tadi Yang dia terjatuh Saat melayani Masih ada berapa sesi lagi Setelah dipulihkan Dia pimpin pujian Baru nyanyi satu lagu Orang semua Orang semua dicama Tuhan Kenapa Sudah dipukul Sudah tertindas Kenapa bisa seperti itu Boom 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 Kenapa Apalagi yang mau dibangkakan Karena justru dalam kelemahannya lah Kuasanya sempurna Haleluya Makanya kita semua Butuh pukulan Butuh penindasan Beritahu kiri kananmu Jadi permasalahanmu ini Kau butuhkan Bilang 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 Ku doakan Biar lebih sempurna lagi Bilang Udah ada yang muka sini Senengok aku Ini ku lihat Dalam hatinya gini Awak datang kesini Yang banyaknya persoalan hidup Malah dengar kotba lagi Untuk ditambah persoalan Ini kotba penderitaan Katanya Memang ini jalan sempit Pintu sesak Sedikit orang yang mau masuk Tapi bagi kita Salib adalah kekuatan Allah Salib itu kekuatan Allah Bagi dunia salib kebodohan Kotba begini kebodohan Bagi orang yang mau binasa Tapi bagi kita yang diselamatkan Ini adalah kekuatan Karena justru dalam kelemahan kita lah Kuasanya sempurna Katakan amin Haleluya Ayat 10 Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Beda ya Paulus dengan hamba Tuhan zaman now Kalau zaman now mau cari kesenangan Mau cari kenyamanan Betul gak? Cari fasilitas Cari fellowship Dimana orang kosnya yang lebih banyak Haleluya Cari teman Siapa kira-kira yang bisa Jadi berkat buat saya Mau cari nyaman Mau cari nyaman Tapi kawanku Paulus ini bilang Karena itu aku senang dan rela Dalam apa? Kelemahan Salam 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 Terus Di dalam siksaan Wow Inilah yang disebut hidup berdarah-darah tadi Inilah iblis yang menggocok itu Ternyata Adalah pengalaman hidup yang penuh dengan kelemahan Tantangan, rintangan, siksaan Jadi siksaan itu kebutuhan kita Jadi lawatan Tuhan Pentakosta ketiga akan disertai ania yang besar Haleluya Tapi jangan takut Cukup kasih karunia Tuhan buat kita Ada amin Terus Di dalam kesukaran Ya Di dalam pengenayaan Ya Dan kesesakan oleh karena Kristus Wow Ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi apanya Paulus? Ini yang menjadi apanya? Kesenangan Ini yang menjadi apanya? Kesenangan Sama-sama katakan Kesenangannya Apa kesenangan Paulus? Dalam kelemahan Dalam siksaan Dalam kesukaran Dalam penganyayaan Oleh karena Kristus Karena Kristus Senang alani otok Rumah Haleluya Karena Kristus Karena Kristus Karena firman Kalau karena firman Kita harus mengalami penyiksaan Karena karena firman Kita mengalami penganyayaan Kalau karena firman Kita dikucilkan No problem Kita harus senang dan rela Haleluya Haleluya Terus Sebab jika aku lemah Iya Maka aku kuat Katakan amin Pasukan Tuhan itu adalah pasukan Tuhan yang kuat Yang kesenangannya justru dalam kelemahan Dalam penganyayaan Dalam penganyayaan Dalam siksaan Dalam penderitaan Karena Kristus Karena Kristus Karena apa? Kalau karena firman Jangan takut kehilangan jemaat Kalau karena firman Jangan takut kehilangan Wibawa Jabatan Kalau karena firman Jangan takut Kehilangan sinode Dipecaklak nanti Kena nalaku Kayak saya uting-ting aja kok ya Kemana-kemana Haleluya Kalau karena firman Apa yang mau kita takutkan? Jika Tuhan ada di pihak kita Siapakah yang akan menjadi lawan kita? Kalau karena firman Jangan takut kepada siapapun Mana haleluyanya? Saya dari dulu prinsip seperti itu Peduli amat Tau juga semua orang akan mati nanti Lebih baik kalau saya mati Mati karena mentahati firman Dan gak mati-mati sampai sekarang Dan tidak akan mati Tapi akan langsung rapture Haleluya Amin Amin Mau dibasuh dengan air jernih? Apa air jernihnya Paulus? Kelemahan, siksaan Pengendahian karena Apa air jernihnya Pemasmur tadi? Penindasan Penindasan Pukulan Dan juga yang Bilur yang Kenapa disebut bilur Yesus? Itu kan hasil cambukan daripada Cambuk Romawi Saudara Kita tahu semua kan Cambuknya itu ada Kawat pengait di ujungnya Jadi begitu dicambuk Dagingnya pun ditancap Dan ditarik Dan itulah bilur-bilur Yesus Yang menyembuhkan banyak orang Sakit kan? Haleluya Maka yang Paulus bilang Aku senang dalam siksaan Amin Asal karena Kristus Karena firman Nangkap sampai disini Dan ini jalan yang harus kita lewati Jangan dihindari Walaupun banyak orang gak suka Biarin aja kita suka Karena memang jalan sempit dan pintu sesak Itulah yang menuju hidup Katakan amin Apakah saudara diberkati hari ini? Saudara diberkati hari ini? Yang diberkati katakan amin Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Haleluya 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 Kita semua bangkit berdiri Haleluya